Sebagai bentuk upaya menekan angka penambahan virus corona atau COVID-19 di Sulawesi Barat, operasi justisi, pendisiplinan promosi kesehatan terkait penggunaan masker masih terus digalakkan. Hingga dua pekan terakhir dilakukan operasi justisi penggunaan masker, kurang lebih tiga ratusan warga yang sudah terjaring rahasia. Mereka diberikan sanksi sosial hingga surat pernyataan. Selama dua pekan, operasi justisi penggunaan masker, gabungan dari Satuan Polisi Pameng Praja, TNI dan Polri terus gencar melakukan pendisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker. Hal ini disampaikan Dermawan, yang merupakan staf trantip wakanit PTI Satpol PP Sulawesi Barat, disela-sela melakukan operasi justisi di Jalan Marta Dinata, Kabupaten Memuju, Sulawesi Barat. Menurut Dermawan, bahwa jumlah yang melakukan pelanggaran sifatnya tentatif, dalam artian tergantung situasi dan kondisi, serta tidak menentu dari hari ke hari. Namun, sampai sejauh ini sekitar 300 warga yang terjaring razia masker selama dua pekan. Dermawan menguraikan, sejauh ini, operasi justisi tersebut sifatnya masih memberikan himbauan. Bagi yang melakukan pelanggaran, mereka diberikan sanksi sosial dan teguran lisan serta tertulis. Kami, Satuan Polisi Pohong Peraja bersama dengan Poldas Polisi Barat melakukan operasi justisi. Operasi justisi itu di mana menegakkan protokol kesehatan, di mana di situ kami melakukan titik-titik operasi. Untuk sampai sekarang ini, jumlah yang melanggar protokol kesehatan ini tentatif ya, artinya tidak menentu, karena tergantung dari situasi dan kondisi di mana titik-titik operasi kita melakukan operasi. Nah, seperti halnya, sekarang ini kami berada di Jalan Marta Dinata, tentu tidak sama jumlah pelanggarnya yang berada di pasar lama atau pasar baru. Sudah melakukan kurang lebih 15 hari, sudah 2 pekan, estimasinya sekitar 300 adalah. 300 Pak? Iya, 300 Pak. Hanya namun ini, masih dalam tahap sosialisasi, belum kami menerapkan penerapan pergubnya ini, karena kami selalu saja menghimbau ke masyarakat, tapi namun nanti akan ada hari hanya untuk penerapan disiplinnya itu, yang dimana ada sanksinya. Misansinya itu yang mengacu kepada peraturan gubernur. Peraturan gubernur nomor 40 tahun 2020, tansi perorangan itu mulai dari 100 ribu sampai 1 juta. Pada usaha itu lebih, nominalnya lebih agak banyak, sekitar 1 juta sampai 5 juta. Namun penekanannya, pihak Satpol PP, TNI, dan Polda Sulawesi Barat menginginkan masyarakat, khususnya Kota Mamuju, lebih paham dan menerapkan protokol kesehatan, mengingat angka COVID-19 di Kabupaten Mamuju semakin naik, sehingga diharapkan seluruh lapisan masyarakat saling bahu-membahu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan.